Menyedari terbatasnya APBD, Gubernur Jopara Triduan Kamil berupaya menginspirasi para anggota asosiasi pengelola pendapatan daerah se-Indonesia agar menggunakan 8 pintu dalam membangun daerah. Menurutnya APBD maksimal hanya 20%, sedangkan 80% lainnya bisa didapatkan dari pinjaman daerah hingga dana umat. Di tubuh isai rapat kerja asosiasi pengelola pendapatan daerah se-Indonesia atau APBDI, Gubernur Jopara Triduan Kamil menyatakan pembangunan daerah jangan selalu menggunakan APBD. Ada 8 pintu yang bisa digunakan untuk mencari pembiayaan, diantaranya pinjaman daerah CSR, obligasi daerah hingga dana umat untuk kegiatan sosial, sedangkan APBD maksimal hanya digunakan 20%. Menurut Riduan Kamil, selama 5 tahun, Dengan digitalisasi, pendapatan daerah dari pajak kendaraan di Jawa Barat naik 3 kali lipat dengan berbagai tipe digitalisasi dan pembayaran. Dirinya pun berharap pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Barat lebih besar porsinya untuk APBD yang menandakan fiskal Jawa Barat sangat sehat. Riduan Kamil pun menegaskan, pada 2023 dan 2024 Jawa Barat akan memfokuskan belanja APBD pada pengaspalan jalan. Budi Hartati, Bandung TV